dan sebesar yang ini perlu informasi juga kegiatan ini ya ya sebentar ya baik ya baik lanjut ini juga disiarkan secara langsung di apa namanya channel youtube santri matriah patwa di laksanakan baik sebelum kita mulai mas Eko perlu saya peringgalkan dulu teman-teman yang ada disini yang ikut nasi ekologi politik ini yang secara langsung juga ada teman-teman yang diskusinya saja malam ini yang sudah yang ini sudah kenal ini ya sudah terkenal moderator yang ceriwis moderator ceriwis kalau kuliahnya resminya mas pesan bimbingan maselik islam mas oke 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 iya yang kedua saya lah sama lagi saya lah saya saya kembangan masyarakat islam berikutnya ini mas hukum ekonomi syariah hukum ekonomi syariah kemudian kelihatan mas burusan hukum keluarga ini Lina baru lulus sekolah sekolah, 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 sekolah sekolah, sekolah, sekolah sekolah, sekolah, sekolah wang, sekolah satu lagi ini dia lulus juga mau kuliah juga ini dua lulus yang baru lulus kemudian di belakang oh iya weh senior masih setia ambil bing adik-adiknya luar biasa kemudian kemudian sekolah mangrove yang kemarin ikut pesantren ekologi pesisir yang membuat area pesisir timur perpon dan rosari kawasan pesisir perpon dan apa perpon dan pesisir kawasan perpon dan pesisir yang sebelahnya lagi Kang Jabo Kang Jabo juga dari sekolah mangrove bukan mahasiswa tapi rasa mahasiswa seniman nanti bisa andem oh siap main gitarnya oke lagi ini ya ini yang terakhir pagi jurusan diingat peseling islam juga temannya nenek kira-kira 12 yang kami juga oh iya yang dari Tegal 3 orang di dalam dari Tegal ada 3 orang langsung dari Tegal motoran mas luar biasa tapi karena malam harus pulang dulu ada yang dilakukan ya ulang dan ikut langsung apa namanya tuh yang yang ada udah ikut disini baik demikian perkenalannya mas ini masuk aja belum loh mas mas itu ya bisa ya belum gabung teman-teman kita tanyain ini yang dari luar juga banyak nih ya siapa ini ada mas ada mas Riki sama surulian Pak Zali Rati dari mana ini ini dan saya gabung Pak Sampai tahun Pak Uzi ya Pak Uzi oh disini ini Pak Uzi Halo saya itu ya oke teman-teman kita akan mulai saja baik jadi teman-teman yang lain amin 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 ya dari kakus yang pertama di kebunan seribu itu kondisi kakus yang masih ada kecil 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 nah yang jadi beberapa catatan itu apakah arah pembangunan keuangan seribu kan itu kepada perda atau penduduk ataupun RTLW dari puluhan seribu itu sendiri tapi disana tidak disebutkan rencana tabar uang kegulainnya seperti apa itu yang pertama kemudian bagaimana sejarah penguasaan dari pulau bagaimana kemudian di pulau seribu ini sekarang mayoritas di luas oleh privat atau di situasi oleh swasta pemiliknya swasta apakah benar-benar tidak ada pemiliknya atau ada masyarakat lokal disana yang terpaksa berpaksa dengan konfirmasi nah selanjutnya tentang pemiliknya di sana ditulisnya itu disebutkan dengan tiga cara jual beli berbuka dengan gaya 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 cara produksi masyarakat gaya gaya jadi kleritas nelayan nelayan perhitungan nelayan atau lain apakah setelah masuknya berbagai macam alam atau modern dari orang-orang luas atau disini disebutnya orang garas yang menimbulkan perusahaan dan menuju kepada satu solusi mungkin satu solusi bernama pariwisata musata bahari hari 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 aku harus jadi host dulu atau langsung bisa share screen langsung present now ketik present now terus ada oke 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 apakah kelihatan teman-teman lagi proses di full aja di full ya oke aku jarang pakai google mate gus bentar udah kelihatan kah teman-teman nggak 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 belum udah kelihatan belum gus kecil kecil ya kok aku nggak lihat malahan tar area udah kelihatankah gantul ya ya udah ngepoten Tantar tak full kantar selamat menikmati saya masuk dengan ya aduh entar-entar nggak bisa jalan kus presentasinya kus bentar-bentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini aku pindah nggak bisa malah apakah harus apakah harus jadikan PDF dulu ya nggak bisa jalan jadi di bawahin kita nggak bisa di naikin gitu dinaikin turunin itu nggak bisa ini kok turun naikin nggak bisa aku coba kirim ke aku kirim ke dirimu ya Rih bentar ya we aja emailnya jari biar share soalnya Rih bentar bentar teman-teman ya 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 Udah, Ari? Mas Ari, udah? Yang mana, Mas? Ari, Bopo. Baik, sambil nunggu Mas Ari, menampilkan. Saya mau mulai untuk merespon ya, teman-teman ya. Dengar, Mas? Ya, Mas. Stella, Neni, dan Lina, terima kasih ya. Tahu teman-teman mungkin cuma soal cara menyampaikan saja yang kesulitan saya, tapi saya menangkap apa yang sebenarnya dimaksud ya. Saya ingin memulai menjelaskan bahwa penelitian kami itu awalnya mencari presentasi dari 10 Bali baru yang diniakan mau dikembangkan jadi ekowisata. maka pilihan kami itu juga masyarakat adatnya Tengger gitu ya. Nah, Kepulauan Seribu itu kita pilih juga karena argumen dia dekat dengan ibu kota. karena jauh dari ibu kota. Jauh dari kota besar. Argumennya, argumennya apakah pengembangan wisata yang jauh dari pusat-pusat kota itu pengaruh atau tidak kalau nanti dalam konteks kecepatan dan dinamikannya. Nah, yang satu lagi sebenarnya yang mau saya bagi ke Gus Satori itu adalah kami punya kajian juga di Danau Toba. Itu kira-kira kami merasa terwakili dengan Bromo Tengger Semeru karena disitu ada danau-danau ya ada Ranupane dan lain-lain yang akan dikembangkan oleh KSPN ini. Itu satu penjelasan Gus sebenarnya teman-teman itu baru representasi dari beberapa yang mestinya dilanjutkan lagi di lokasi-lokasi lain. Itu satu penjelasan. Lalu yang kedua teman-teman kami itu merujuk kepada empat naskah kunci yang menjadi dasar dari pengembangan KSPN ini. Jadi kajian-kajian kami itu memulai ngajinya itu dari desk tadi atau studi dokumen dari naskah ofisial dari naskah resminya pemerintah. Empat naskah kunci yang kami pelajari adalah satu miliknya KSP, Kantor Sekretaris Presiden, lalu yang kedua adalah naskah dari Kementerian Pariwisata, Pariwisata, lalu yang ketiga adalah naskah dari Bapenas, lalu yang keempat adalah Terima kasih Mas Ari Langsung kebawah Mas Ari Oke Yang keempat adalah tim percepatan 10 Balai Baru yang dibentuk oleh Pariwisata Lanjut Mas Ari Lanjut Mas Ari Lanjut Lanjut Mas Ari Terus Lanjut Lanjut Nah Terus Mas Ari Terus Yang argumennya Yang argumen pemerintah saja dulu Nah ini teman-teman Ke atas dulu Mas Ari Nah ini tahun 2015 ini teman-teman Jadi kalau teman-teman belajar ini perintahnya itu udah lama ini berapa terbatas 14 Juni 2015 Ya Jadi saya ingin ngomong ke teman-teman cirinya riset ini adalah memulai dari 4 naskah kunci yang menjadi pasar dari pengembangan KSPN Jadi kita gak mulai pokoknya-pokoknya teman-teman pertanyaannya tadi yang akan ngomong ingin tahu soal 3 mantra prasucinya SPN itu yakni atraksi amenitas dan eksibilitas itu itu bukan dari kami itu tertuang di dalam dokumen mereka Nah nanti saya mau jelasin itu tapi yang kata-kata kunci yang saya mau sampaikan teman-teman riset kami itu dimulai dari mempelajari naskah kuncinya pemerintah sendiri dari sanalah nanti kita buktikan benarkah memang yang dimauin itu sesuai dengan yang di lapangan nangkep ya teman-teman ya bagus sampai disini jadi empat itu nanti kalau diminta teman-teman saya share juga biar teman-teman nanti kalau membuat argumen tanding ketika mengkritik ekowisata-ekowisata yang dikembangkan di daerah teman-teman itu jangan sampai pokoknya 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 teman-teman sendiri tapi ya dulu naskah-naskah kunci mereka apa gitu oke satu naskah kunci kedua kita pelajari perintah presidennya atau perintah politiknya seperti apa perintah presiden perintah politiknya itu seolah-olah kita mau mengatakan bahwa proyek pariwisata ini adalah proyek yang sangat ekologis nah mari kita buktikan jadi proyeknya adalah perintah politik adalah pengembangan ekowisata dianggap proyek yang tidak merusak dia selalu bermakna ekologis oke ini salah satunya saat pertumbuhan ekonomi sedang turun yang bisa memberikan devisa dalam makhluk musikat adalah sektor pariwisata dari sini aja sudah mengingkari dari yang dia katakan sendiri jadi orang satunya lalu yang gantutan di di anu dulu do kan mudong ada yang bocor gantutan halo halo peserta yang apa itu yang bocor ya yang gantutan nanti dulu nanti saya tunjukkan buktinya di belakang jadi orientasinya itu green ekonomi hati-hati teman-teman nanti kalau ada namanya green development green ekonomi itu salah satunya ini oke nanti saya buktikan di belakang yang kedua orientasinya adalah sumber devisa yang cepat yang belum optimal lalu yang ketiga meningkatkan daya saing bangsa di mata global yang keempat lapangan baru investasi pertumbuhan ekonomi nasional yang kelima percepatan perluasan infrastruktur untuk integrasi dan interkoneksi ini kesimpulan yang kami dapat pertanyaannya ekologisnya dimana tapi teman-teman argumennya semuanya arah green ekonomi ayo kita cermati bareng-bareng lanjut mas hari kami yang ngaji waktu itu gak ada orang hukumnya itu aja jawabannya jadi kami gak pecah ya mas hari itu ya mas hari ngaku aja ya mas hari jadi bener titik mutadik kami itu gak ada tim hukumnya jadi gak pecah soal itu meskipun ada dikit-dikit ini loh yang dipakai teman-teman ini yang dipakai rencana induk ini pengembangan KSPN itu lanjut lanjut mas hari coba teman-teman perhatikan pelan-pelan ini gak usah dianggap yang lain-lain uwin apa Thomas orang uwin kok diajak baca kayak gini aku juga orang uwin biasa aja ya belajar bareng nah ini perhatikan nomor 1 sampai nomor 3 teman-teman yang pertama apa minyak dan gas bumi yang kedua batu bara yang ketiga yang keempat pariwisata dinaskah mereka itu asusinya pengembangan KSPN itu akan mengganti dengan visa negara itu yang bersumber dari yang 1 2, 3, 4 ini pengennya pariwisata nanti nomor 1 di atas ini ini kayak ini ya tau yang sebelah kanan ini kan minyak gini batu bara segitu nah nanti pariwisata diarahkan serweb gini jadi dari awal poinnya adalah argumen mereka itu sangat ekologis jadi mau mengganti yang sumber devisa yang berbasis minyak yang rusak yang batu bara yang minyak kelapa sawit itu semuanya akan diganti dengan pariwisata hati-hati jebakannya sangat halus ini teman-teman kalau sampai sini aja kan keren ya teman-teman ya bagus nanti pariwisata gantiin sawit batu bara dong nah sampai disini keren ini yang saya sebut tadi itu scientific ini baru baru menyembunyikannya di level argumen pemerintahnya politiknya lanjut masari maaf ya masari ya ini yang saya maksud tadi untuk menaikkan gengsi nasional di mata global nanti argumen yang KSPN ini ini daya saing kita di mata global itu akan naik wah ini kita itu brandingnya itu di mata internasional udah mulai naik sekarang ini dibandingkan Malaysia Singapura kita belum maksimum masih bisa target 2019 itu 20 juta pengunjung kata kuncinya teman-teman keberhasilan ekowisata ditentukan oleh berapa banyak uang yang masuk dan berapa banyak pengunjung oke itu kata kunci yang teman-teman harus pegang itu targetnya 9 juta itu peningkatannya lanjut masari nah ini lanjut tadi udah ini ini perolehannya ini perolehan yang dibayangkan lanjut masari nah maka ditentukanlah 10 lokasi destinasi ini yang tadi saya sebut teman-teman ini yang lolos gak kita amati itu adalah wilayah mandalika mandalika itu sama lombok lombok itu muro mana lombok gak ada disini ya itu gak ada yang mengamat-ngamati ya itu udah lolos yang menarik dari data itu teman-teman di beberapa lokasi itu antara KSPN dengan kawasan ekonomi khusus KEK itu satu misalnya mandalika kanjung lesung pulau merotai ini nanti pengembangan wisata itu satu paket dengan kawasan ekonomi khusus KEK nah itu satu satu cara membuat paket kebijakan sendiri itu nanti ya lanjut ada KEKnya ada KEKnya oke sampai ini temuan kami 10 ini kan dipakai istilahnya 10 bali 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 nah temuan kami itu karena juga banyak orang kita kritik kemana-mana saya presentasi di BAPENAS dan kemudian diwancara di pengabai tempoh macam-macam ya juga kampanye banyak orang setelah itu mau pakai teman-teman 10 bali baru itu kita bilang begini apanya yang dari bali itu yang mau dirujuk itu 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 krisis air sekarang itu kami punya banyak bukti akhirnya sekarang tidak pakai lagi itu sebuah bali baru mau membuat bali bagaimana emang bali itu sukses 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 apanya sukses pengunjungnya tapi pernah nggak pikir di sisi kerusakan ekologis dan juga kebudayaannya orang nggak pernah sampai ke sana kan dan banyak juga yang menolak kayak di danau toba itu dan teman-teman itu nolak banget mau dipakai seperti bali nggak mau mereka kami ini di danau toba ini mayoritas di wilayahnya banyak Kristen dan gereja di sana kami nggak nggak mau wilayah kami kayak jadi kayak bali kami ini religi kami ini gitu akhirnya sampai sekarang itu penciptaan bali baru itu nggak lagi dipakai nah ini poin mereka mengelabuinya itu dengan cara kalau tadi itu seolah-olah ekoswisata seolah-olah ekologi kalau yang ini seolah-olah itu mau disamakan dengan bali orang nggak pernah lihat bali itu sukses apanya wih hayati suaramu lanjut re nah ini teman-teman proyeksi devisa jadi kalau teman-teman tadi menemukan di naskah KSPN policy briefnya ada yang memegang nggak disitu ada yang membaca ada bacaannya nggak disitu semua istilah-istilah lokasi itu ada yang geopat ada yang heritage gitu ya historical heritage umum macam-macam kata kunci-kata kunci yang dipakai di dalam taskah mereka itu semuanya sangat ekologis itu tapi coba indikaturnya apa indikaturnya devisa prioritas orang yang pengunjungnya dan lain-lain lanjut mas Ari nah ini temuan menarik teman-teman ini hubungannya dengan yang disampaikan Neni tadi kan ada tiga mantra itu mantra nya adalah atraksi amenitas dan aksesibilitas atraksi itu nen teman-teman atraksi itu adalah yang mau dijual budayanya kah alamnya kah atau destinasinya lah ya misalnya kalau bromo tengger semero yang dijual apanya gunungnya gurum semero terus kemudian apa tawah bromonya nah itu disebut dengan atraksinya kemudian disitu ada tari-tarian ada macam-macam itu atraksi kalau amenitas amenitas itu adalah pendukung penginapan dan lain-lain kalau aksesibilitas itu adalah infrastruktur nah yang menarik teman-teman temuan kami dinaskah mereka sendiri pengembangan KSPN itu rupanya satu paket dengan pengembangan infrastruktur ini data dari mereka ternyata infrastruktur nah ini yang menarik jadi pertanyaan setelah memahami apa itu atraksi amenitas dan sebilitas ternyata itu semua cover sebenarnya itu adalah topeng untuk memuluskan eksibilitasnya aja memuluskan infrastruktur tapi dipayungi pakai mantra itu itulah yang terjadi sekarang kalau teman-teman membaca waktu nya dulu di Jogja itu akan luput membaca pembangunan di apa membaca bandara di Jogja itu tanpa melihat itu sebagai satu paket dengan pengembangan borobudur jadi pembangun pembangun bandara baru itu adalah aksebilitasnya dari pengembangan pariwisata borobudur nah kalau teman-teman tahu bus Faya sekarang melawan jalan tol yang dari Propolinggo Banyuwangi itu bukan berdiri sendiri tol itu dibangun untuk satu paket dengan Bromo Tengger Semeru itu aksebilitasnya itu pembangunan dari bandara yang ada di Janotoba si Borong-Borong itu sama Singitan itu sebenarnya aksebilitasnya dari Darotoba itu kami pelajari buatnya sama dari Bank Dunia peraturannya yang dipakai sama regulasinya badan otoritanya sama yang membangun nah temuan kami itu ingin menunjukkan KSPN itu adalah rezim paketan paketan yang disebut tadi itu seolah-olah mau nanti asusnya gini bagaimana mungkin mas kita mau mengembangkan Bromo Tengger Semeru kalau jalannya rusak ya kita harus bangun jalannya itu benar sampai disitu tapi persoalannya adalah apa benar jalan yang dipakai itu memang memperhatikan kebutuhan pariwisata enggak itu banyak titipan itu ternyata nah ini disini itu yang menarik poinnya adalah membaca SPN itu harus paketan gitu dia harus kita lihat sebagai satu paket gitu enggak terpisah tapi yang di cover itu ya tadi doktrin tadi itu yang disebut nain itu atraksi amenitas dan ekstabilitas rupanya dalam temuan kami di empat lokasi minimal itu ekowisata jadi cover buat mega infrastruktur yang mereka sebut sebagai istilahnya ekstabilitas nah itu temuan menariknya sebelum saya detail ke pertanyaan-pertanyaan tadi ya lanjut Mas Ari ini gambar besarnya lanjut nah ini contoh Danau Toba ini semuanya ada disini yang nama teman-teman yang namanya apa itu aksebilitas apa itu amenitas apa itu atraksi semuanya ada lanjut dan selalu ada ya ini zona koordinatifnya zona otoritatifnya itu yang akan menentukan peta wilayah pengembangannya Danau Toba lanjut nah ini nah coba lanjut lanjut disini ada ini dari naskah mereka teman-teman kami tidak membuat sendiri ini bukan hasil pemetaan kami ini kebetulan kita punya teman orang dalam itu dari orang pariwisatanya jadi kita minta foto-fotonya itu selalu connect antara tujuan pariwisatanya itu dengan pembangunan tol besar-besaran itu ini ini nanti klaimnya adalah tujuannya untuk pariwisata Danau Toba lanjut lanjut Mas Ari nah ini bayangkan teman-teman yang dipetakan oleh mereka itu adalah lokasi paling strategis di Danau Toba nah kami penelitiannya itu yang di pas tengah itu Gus itu yang namanya Sigapiton itu Mas Acung disini dua minggu di tengah-tengah ini namanya Sigapiton itu di Apit itu di tengah-tengahnya ini disini ini Sigapiton ini ini penelitian kami salah satu lokasinya disini sebenarnya Bang Acung yang dua minggu disana ya saya cuman berapa hari saja menengok Bang Acung itu jadi ini lokasi-lokasi yang dipilih itu memang lokasi yang strategis nah apa yang diabeikan tadi ngomongnya kan ekowisata itu berbasis ekologis tapi disitu ada mata air miliknya masyarakat ada sana di ABK ya ada namanya nanti disitu namanya Huta Ginjang itu satu tempat yang sangat apa strategis gitu dan bagus view-nya tapi udah dikasih tahu dari sanalah sebenarnya belum Masari dari sanalah sebenarnya akan ada apa parisata itu payung itu para layang itu tapi dikasih kita tahu disitu ada bermata air kami itu kurang air malah mau dibangun atas nama amenitas mau dibangun cottage dan hotel itu untuk melayani para layang nah itu temuan-temuan di tiga lokasi itu nanti saya jelasin tapi ini contoh di Danau Toba lanjut Masari nah ini soal imajinasinya bayangkan teman-teman semua gubernur yang ada di Danau Toba itu diajak keluar negeri untuk membayangkan Danau Toba dibangun seperti ini yang dipertontonkan itu semuanya itu tidak memenuhi syarat yang disebut ekowisata disini ini baru memenuhi syarat yang namanya wisata alam nah apa bedanya jadi temuan kami itu mau menunjukkan bahwa di sisi konsep saja itu sudah salah kaprah itu kalau salah berulang-ulang itu namanya salah kaprah teman-teman ya jadi ngomongnya ekowisata itu dalam konsep ekowisata itu di dalamnya harusnya ada kesadaran atas ekosistem ada kesadaran untuk pendidikan ada kesadaran untuk riset ada kesadaran untuk menjaga keselarasan ekosistem itu kalau wisata alam atau natural resource itu yang penting sampai ketujuan saja sampai ketujuan lokasi destinasinya saja jadi temuan kami yang lain adalah kalau boleh dicatat kami itu membongkar juga bahwa klaim ekowisata itu tidak memenuhi syarat karena istilah ekoturism itu punya bakunya sendiri tadi misalnya gini kalau kita mau ke Danau Toba itu kalau pakai ekowisata itu tidak boleh ubah itu ekosistem yang ada di sana harus kita ikutin itu ekosistemnya apa kalau Danau kita harus perhatikan itu bagaimana ekosistem Danau itu kalau wisata alam itu boleh kita membangun apa saja kalau misalnya disitu ada air terjun karena jalannya sulit terus kita bangun tangganya dari semen tempat duduknya dari apa dibangun bangunan kayak begitu itu boleh yang penting sampai destinasi wisatanya kita lebih mudah tapi kalau ekowisata enggak boleh kalau disitu hutan ya hutan itu yang harus dijual di apa ditata dijaga nah ini bukti di Danau Toba bayangkan ini enggak ada ekosistem ini ini semuanya wisata alam nah yang kedua gambar ini juga menunjukkan di di Danau Toba itu ada desa yang namanya Tuktuk ya desa Tuktuk itu disebut desa wisata seperti ini ya desa Tuktuk itu kayak kalau di Bali itu kayak legian tapi lebih tradisional disitu ada penginapan ada kuliner dan lain-lain udah maju banget atas nama kepentingan pengembangan Danau Toba desa Tuktuk ini mau direplikasi mau diambil contoh untuk enam kabupaten lain yang keliling di Danau Toba oke sampai disitu udah bener salahnya dimana ternyata untuk membangun desa wisata Tuktuk tadi di kabupaten lain yang ada di Danau Toba itu yang diundang adalah industri pariwisata ada Giputra ada Bakri Land dan lain-lain itu padahal desa Tuktuk itu dibangun berbasis komunitas atau community based gitu turism community based turism tetapi yang hadir itu adalah industrial based turism jadi ada yang dimanipulasi lagi yang dimanipulasi itu atas nama atas nama kepentingan untuk membangun wisata tetapi melupakan sejarah bahwa di dalamnya itu community based berbasis komunitas harusnya pengembangannya tapi ternyata yang dihadirkan adalah industrial based industri pariwisata itulah yang kita temuin di Bromo Tengger Semeru juga disana ada 17 komunitas wisata lokal tapi yang mau didatangkan disana itu adalah industri pariwisata dari Jakarta dan dari internasional sama yang kita temukan di Bromo Tengger Semeru sama dengan di Wakatovi ini yang di Dara Topos coba bayangin kayak gini yang kuat bangun hotel sebesar ini apa ya kuat orang desa disana gak mungkin kayak gini bayangannya industrial bisturism bukan community bisturism padahal kalau ekowisata itu pasti community bisturism nah itu itu saja udah bertabrakan banget itu teman-teman ketangkep ya terus pendengaran ya teman-teman halo kedengaran ya Gus ketangkep ya ya oke ya ini teman-teman temuan kami ini siapain mas Dien permata pemerintah berkeyakan bahwa pembangun situasi mempunyai tingkat kerusakan yang lebih rendah ya betul saya lebih rendah tapi rendah menurut siapa mas Dien rendah itu standarnya siapa itu kalau standarnya pemerintah ya memang tapi temuan kami lebih dasar itu nanti rendah dan tidaknya itu tergantung itu cara penilaianya ini 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 saya tunjukkan yang paketan tadi itu jadi semua judul-judulnya bagus-bagus itu standarnya rasional menjaga kearifan lokal mau macam-macam lah ini dananya teman-teman dananya itu dari pemerintah dari investor swasta dan lain-lain ya ini contoh aja bahwa pendanaannya itu utang gitu ya lanjut ya ini temuannya ya nanti sampai disini lanjut masari nanti aja temuan terus ini karena contohnya yang jalan otope yang saya kirim ya terus oke ya saya sampai disana dulu terus ingin menunjukkan bahwa KSPN itu adalah satu konsep yang diasumsikan sejak awal itu bernuansa ekologis tapi praktiknya sebenarnya lebih orientasi devisa dan ekonomi lalu yang kedua adalah harus membaca KSPN itu sebagai kapaketan gitu satu pembangunan yang paket besar gitu yang gak terpisah antara satu dengan yang lain lalu yang ketiga banyak sekali manipulasi judul dan cover tadi yang dipakai di lapangan di fakta di lapangan bahwa praktik-praktiknya itu mengingkari misalnya community base harusnya berbasis masyarakat tapi praktiknya itu industrial base nah saya masuk ke contoh-contoh sekarang BTS ya promo Tanger Sumeru tadi Mbak apa tadi Mbak Sela ya masih ada Mbak Sela ya di Bromo Tanger Sumeru itu yang menarik mereka itu menyamakan bahwa antara Bromo dan Sumeru itu dua dua destinasi yang sama padahal itu jenis para wisata yang berbeda kalau Bromo itu kita bisa sebut namanya mass tourism apa wisata yang untuk mass itu apa dalam kebutuhan mass tourism kebutuhan besar gitu masa besar gitu sehingga sampai dua ribu atau tiga ribu orang pun bisa masuk di Bromo tapi kalau untuk di Semeru itu nggak bisa itu dalam kajian wisata itu disebut dengan special interest gitu minat khusus kenapa? karena orang mau naik ke Semeru itu harus ada prinsip-prinsip pendakian ya disana ada wilayah yang nggak boleh dilalui sembarangan karena ada wilayah-wilayah yang kapasitas wilayahnya itu nggak boleh untuk orang banyak ya mungkin teman-teman tahu film apa tiga sentimeter itu yang lima ya lima sentimeter itu yang membuat banyak ABG ingin berjumpu di bawah Semeru itu ya nah itu film itu bikin ribuan orang naik ke Semeru itu mengabaikan apa kaedah yang nggak dibolehkan jadi itu merusak betul itu banyak ojek-ojek lokal itu yang membuat jalur sendiri naik ke kalimat di atas itu nah apa yang membedakan Semeru itu punya daya dukung dan daya tampung yang terbatas nggak sama dengan promo nah KSPN nggak mau membedakan membedakan kayak begitu yang penting pokoknya dikenjot pengunjung itu satu juta pengunjung tahun targetnya pengunjung saja nggak mau tahu yang tadi disitu berbasis masyarakat apakah disitu mas turism atau special interest dan lain-lain nah itu yang diabeikan teman-teman oke itu tadi Sela salah satu catatannya untuk BTS nanti yang apa poin utama yang di apa di promo Tengger Semeru nanti Mas Ari pertanyaan pertama dari Sela bagaimana RT RW desa seratus hukumnya belum sampai jawaban singkatnya kami belum sampai ngulik pada RT RW dan rezimnya siapa disitu ada BPN ada KKP ada PEMDA ada pariwisata betul itu kami belum sampai kepada membedah sampai mana keserasian antara KSPN ini dengan RT RW setempat hanya hanya Sela temuan kami adalah badan otorita BO badan otorita yang ada di wilayah 10 wilayah wisata ini yang disebut badan otorita itu itu memiliki kemenangan untuk merubah RT RW makanya tadi di sistem apa di peraturan yang dibuat yang di flat awal tadi saya disampaikan Mas Ari itu badan otorita itu sampai membolehkan nanti penyelarasan RT RW di daerah karena badan otorita itu nanti punya kewenangan untuk merevisi seluruh kepentingan pariwisata ini agar bisa merubah apa saja yang menghalangin itu untuk diselaraskan karena di Kepulauan Seribu itu belum menjadi prioritas sampai sekarang belum ada itu sampai mana pelanggaran tata ruangnya itu terjadi hanya temuannya Mas Mas Ari nanti bisa cerita lebih banyak temuannya adalah mereka tidak mau menghormatin bagaimana wilayah-wilayah tata ruang laut yang sudah dimiliki oleh nelayan lokang itu satu mereka abaikan yang kedua sejarah tenor tadi menarik itu nanti biar Mas Ari yang ngomong bahwa setiap pulau di sana itu sudah ada pemiliknya di Kepulauan Seribu itu tidak pernah itu menjadi perhatian khusus itu kalau membangun di sana sebenarnya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan padahal sejarah tenor nya sejarah kepemilikan pulau-pulau yang ada di Kepulauan Seribu itu sudah ada miliknya orang-orang Orde Baru itu nanti tolong Mas Ari kalau masih ada datanya Mas Ari nanti sampaikan itu perpulau itu saya lah teman-teman itu sudah ada pemiliknya itu ada Setiawan Jodi ada Suriapalo ada Tomi Suharto dan lain itu punya satu pulau-pulau itu sementara pembangunan itu yang nanti yang penting pokoknya bangun infrastrukturnya nah ketimpangan penguasaan pulau-pulau itu gak akan menjadi perhatian ini pertanyaanmu sah ini tadi untuk dilanjutkan itu soal sejarah pemilikan tanah itu tadi sekalian yang yang Kepulauan Seribu yang neni ya BTSL saya gak gak tahu itu amenitas atraksi sudah peraturan-peraturan di apakah disembunyikan enggak kami belum belum mengkajinya gitu kalau Lina nah saya jawab Lina aja dulu pola-pola penguasaan saya di Kepulauan Seribu itu ya Lina sejarahnya Pulau Seribu itu sejak Orde Baru itu bancaan itu miliknya orang-orang kuat aja nanti biar Mas Ari yang nambahin ya tapi kira-kira itu gak disentuh ketika kepentingan pembangunan Kepulauan Seribu itu mau dikembangkan itu gak pernah disentuh makanya pertanyaan kami kalau itu dikembangkan nguntungin siapa gitu yang nguntungin orang-orang sudah punya pulau di sana gitu bahkan temuan lainnya di sana itu di Kepulauan Seribu itu sudah ada mafianya itu mafia pariwisatanya sudah ada misalnya yang menguasai board yang menguasai snorkeling yang menguasai hotel rezimnya ya orang-orang di situ aja dan itu gak pernah disentuh ketimpangan kayak gitu gak disentuh gitu nanti Mas Sri mohon ditambahkan detailnya ya saya jawab yang Lina itu soal Bromo Tengger Semeru gimana itu soal tadi Gus Satori tanya perubahan tenur di kawasan Bromo Tengger Semeru sampai sekarang statusnya itu masih Taman Nasional Lina jadi Taman Nasional BTS Bromo Tengger Semeru klaimnya fakta di lapangan katanya yang mau kena ke wilayah pengembangan Bromo Tengger Semeru itu katanya tidak sampai ke wilayah zona yang dianggap tidak boleh yakni zona inti hanya sampai ke zona penyangga klaim begitu nah masalahnya Gus Pak Lina kita gak tahu karena badan otoritanya belum sampai sekarang sehingga kita tidak punya peta sebenarnya pengembangan BTS itu kemana jadi cirinya gini teman-teman kalau mau mengaji ini lebih jauh yang pertama ditanya dulu adalah sudah ada badan otoritanya atau kalau belum ada badan otoritanya itu belum bisa kerja apa-apa karena badannya itu badan otorita badan otorita itu boleh undangin siapa saja nanti mau industri mau pastah kemana saja bupati melakukan perjalan apa RTRW disesuaikan semuanya itu badan otorita nah kita gak bisa mengkritik banyak dari BTS itu karena badan otoritanya belum kebentuk jadi gak gak pernah tahu kita itu petanya kemana tapi kita cuma dapat bocoran peraturan-peraturan yang mau dibuat nah dari situ kita sebenarnya kemarin itu masuk nah peraturan yang mau dipakai dan otorita itu kita advokasi sampai memasukkan satu satu bab itu terkait dengan kalau nanti teman-teman mau mengatur siapa yang boleh untuk menjadi pengusaha pengelola pari itu diaturan pengembangan badan otorita itu belakang kami tahu sampai ke pemerintahan kemarin timan waktu itu mendampingi dinas pari rumah yang namanya Pak Deni sama Gus Aak Laskar Hijau yang mendampingi di sana rupanya sampai ke kemarin sana satu bab itu dihilangkan sudah kita usulkan draftnya yang kita buat sama Mas Dendi Laksono sama Mas Imam JKPP Mas Dendi ikut itu Mas Dendi saya Mas Imam sama Gus Aak kita drafting itu kita sampai rapat di Jakarta dihilangkan satu bab itu loh dimana politiknya politiknya adalah kalau ada aturan itu kan kami menyebut 75% harus orang lokal 25% orang luar rupanya memang dari awal mereka ingin ini nanti dibuat kepentingannya industri besar yang itu titipan dari Jakarta dan teman-temannya nah jadi kalau mau asfokasi di situ Gus memastikan apa Mas kita nolak gak para wisata sebentar dulu bukan soal nolak dan tidak nolak siapa yang diuntungkan dan dirugikan paling banyak gimana cara meriksanya cek aturannya di situ mengatur gak bahwa pemainnya adalah diprioritaskan orang lokal nah itu cek dulu pengalaman kami itu paling sensitif dan pasti akan dihilangkan jadi kalau teman-teman berhadapan dengan pembawaan ekowisata yang pastikan dulu aturannya adalah di situ ada keaturan yang memastikan ada prioritas bagi orang lokal baik pemain pariwisatanya pengusahanya maupun komunitas-komunitas ada di sana diprioritaskan atau tidak nah itu teman-teman Mbak Lina itu yang penting itu nah di promo Tenggara Sumeru kita belum bisa menganalisis sampai ke sana itu termasuk di Kepulauan Seribu itu rupanya belum jadi prioritas yang sekarang jadi prioritas adalah Labuan Bajo Borobudur dan Danau Toba itu yang sudah ada badan otolitanya sama Mandalika teman-teman jadi pertanyaannya Mbak Lina tadi itu sebenarnya klaim mereka itu belum masuk di kawasan konservasi tapi temuan sementara kami ada ancaman masuk taman nasional dan wilayahnya suku Tengger itu betul itu tapi kalau yang di Wakatobi wow jelas banget itu orang suku Bajo dari tengah laut disuruh ke Jaratan nah itu lebih 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 apa lebih jelas itu nah saya ingin memulai dari enggak pakai teori teri dulu ingin membalik dari fakta saja ini teman-teman jadi ada beragam lapis-lapis manipulasi dan cover kalau kita enggak jeli dan enggak kritis hanya membuat cover luarnya itu ya seolah baik-baik saja sama dengan Mas Dian Pratama ini menurut Mas Dian kan minimal keyakinan pemerintah kan kalau pariwisata tingkat kerusakannya rendah betul itu kalau berhenti sampai di situ saya mau menantang rendah itu gimana kerusakannya kalau misalnya kayak Danau Toba tadi kerusakannya itu menghilangkan sumber mata air sumber mata air itu kerusakannya rendah apa tinggi menurut siapa dulu kalau menurut masyarakat itu wow tinggi banget itu soal hidup kalau menurut pemerintah mungkin enggak yang penting investornya banyak nanti masyarakat diundang di situ jadi penjual dan seterusnya jadi jangan terkecoh dengan apa kalimat-kalimat yang itu harus kita cek di fakta lapangnya itu dulu teman-teman aku berharap ada pertanyaan lain tapi aku mau mendudukkan dulu di konsep besarnya lalu temuan-temuan kunci tadi dan menanggapi teman-teman saya mau minta mas Ari untuk menambahkan silahkan mas Ari ya boleh ya teman-teman ya karena mas Ari peneliti yang di pulang seribu silahkan mas Ari terima kasih mas Epo mungkin saya menambahkan mas Epo tadi beberapa pertanyaan untuk menggali secara semorial ya jadi kenapa kalau untuk riset kami kami menyebutnya adalah preliminary research jadi penelitian awal nah untuk sejarnya makanya yang muncul adalah gambaran bagaimana ragam konsep senorial yang terjadi berapa wilayah bulan ribu tiga semua pulau nah yang mendasar itu adalah sebuah paham suaranya kurang keras Om ya halo 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 udah 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 keras loh cek 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 halo yuk teo oke 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 tadi beberapa pertanyaan menggali soalan teksatif konflik di mungkin saya makasih kalau boleh share ya jadi oke jadi sebenarnya pendalamannya itu melalui gambaran teksi saya ini kelihatan gak oke jadi dalam melalui gambaran ini saya akan mendudukkan bagaimana ragam masalah di pulauan seribu melalui satu pulau pulau pagi karena kenapa gitu ya yang menjadi persoalan disitu adalah kita menegasikan gitu ya praktek pembangunan yang terjadi itu dengan praktek yang privatisasi yang berdampak pada pulau-pulau berpenghuni ternyata kalau ekowisata pulau kepulauan seribu dilakukan prakteknya itu berdampak pada pulau-pulau berpenghuni gitu kan jadi ternyata banyak pulau disana jadi privatisasi nanti saya akan urai disini tadi Ustaz Tori bertanya bagaimana mengurai apa sejarah tenurial ya jadi kalau gambaran penelitian saya ini mungkin next lain waktu akan saya sejarah lebih mendalam jadi ini ragam inisiatif gerakan sosial dalam advokasi kebijakan penajaran konflik tenurial di pulau pari kekuas jadi mereka menemukan tenaga dalamnya menyusun gerakan sampai saya ingin mendudukkan bahwasannya masyarakat atau gerakan sosial punya hak untuk menelorkan kebijakan menelorkan inisiatifnya reforma agraria pesisil pulau-pulau kecil kegusan ini rusak satu pulau rusak gitu ya atau disini mau dibangun ini kan milik-milik privat sumber-sumber agraria laut gitu ya baik sekarang itu pasti terjadi nah proses privatisasi ini yang masif di banyak pulau di kepulauan seribu reklamasi ini penghancuran ruang yang terus terjadi saya tepat saja nah ini bagaimana konflik itu terjadi gitu ya jadi banyak kalau pulau pari khususnya diklaim satu pulau oleh perusahaan gitu ya nah ini sekitar perusahaan ini PT. Bumi Raya Group ini menguasai 44.000 hektare gitu ya di lahan di Indonesia jadi ini perusahaannya gitu ya di kantornya ini kalau teman-teman kejahatan utara satu kantor kecil ini ya terdiri dari sekitar 29 perusahaan ini di Indonesia gitu ya nanti ada perusahaannya nah ingin mantik teman-teman kalau ingin melihat nanti konflikasi atas penguasaan privati perusahaan gitu ya nah ini perlu digali gitu ya untuk mendudukan siapa pemainnya gitu ya perusahaan yang di sana rantai adiknya Tommy Winata gitu ya Tommy Winata itu sebagai komisaris gitu ya jadi tiga perusahaan ini yang melakukan klaim privatisasi atas Pulau Pari padahal Pulau Pari luasnya berapa 41 hektare ini pendalaman kami ketika pariwisata digenjor gitu ya bukan hanya Pulau Pari saja otomatis yang lain akan kena juga gitu gambar mungkin nah ini bagaimana Pulau Pari gitu ya penguasaan tanah di sana tadi kalau ditanyakan ini sudah di kapling-kapling nih pemilikannya sama perusahaan gitu ya diterbitkan ATR BPN tahun 2015 padahal masyarakat di sana sudah ada dari tahun 80 gitu ya pendudukannya diakui gitu ya bahkan tahun 70-an mereka ber-KTP gitu ya tapi tiba-tiba 2015 BPN menerbitkan apa sertifikat ini gitu atas namanya absente semua ini orang-orang perusahaan startup-nya gitu ya untuk S data penguasaan pulau dari Asit Tauri apa data penguasaan pulau-pulau tadi di atas tadi mas itu yang di lampiran riset kita yang puluhan seribu itu ada kamu gak bisa tampilin itu bisa aku tampilin petanya aja mas aku tampilin peta jadi ini implikasinya apa privatisasi ini saya menyebutnya praktek kebijakan legal non-legitimate gitu ya ini mengutip Pak Riyadi gitu ya dan dampaknya dampak privatisasi pemiraya grup jadi kan ini ini umum terjadi gitu ya tiba-tiba perusahaan punya sertifikat dikeluarkan gitu ya nanti kalau dalam penelesaian tesis ini bagaimana masyarakat melakukan gugatan hingga muncul apa apa ya dari ombudsman bahasanya sertifikat ini mal administrat ini adalah bagian kemenangan ya kalau ini kalau bahasa mas Eka itu pembalikan krisis atau pembalikan ketimpangan itu yang dilakukan masyarakat sendiri itu apa sih gitu jadi dampaknya dulu atas privatisasi perusahaan tadi ya ketakutan di warga intimidasi somasi awal-awal itu terus terjadi jadi masyarakat disurati gitu ya dipanggil polisi terus sampai kriminalisasi gitu ya ini data ini saya dapatkan juga gitu ya masyarakat tangkap gitu ya bahkan ditoduh pun ungli gitu ya masyarakat pulau pari mereka melakukan pengelolaan pariwisata gitu ya dari tahun 2010 tadi kalau kita lihat awalnya mereka nelayan gitu ya atas privatisasi yang dilakukan pulau-pulau sebelahnya itu diizin dari tahun 90-an gitu ya itu berdampak pada kerusakan ekosistem akhirnya mereka memilih apa ya diversifikasi lah karena hasil tanggapan jauh gitu ya fishing ground rusak wilayah penangkapan gitu ya atau tempat area ikan wilayah nursery-nya rusak gitu ya untuk benih itu akhirnya mereka melakukan pariwisata karena Pak pulau ini sama perusahaan gitu ya diklaim diklaim miliknya gitu ya mereka udah membeli dari tingkat kelurahan sampai kabupaten ini yang menarik di pulau di pulau seribu ya mereka sistem yang berjalan adalah sistem kelurahan jadi beda dengan sistem desa gitu ya itu bisa melakukan diskresi dengan pertes gitu ya jadi akut secara pemanfaatan mereka untuk untuk pariwisata tapi karena ini kepulauan tadi kelurahan itu tadi rezimnya struktural gitu ya masyarakat yang melakukan pengelolaan tadi untuk pulau pari ini dikriminalisasi mereka ada sistem apa loket gitu ya ini dana ini untuk bisa dana perjuangan terus untuk dana fasilitas masyarakat yang sakit terus juga dibagi ke leluh warga gitu ya dan sistemnya sosial sangat kalau teman-teman nanti ada detailnya saya tidak membahas ini gitu ya nah ini terjadi terus kriminalisasi yang kedua adalah kekerasan pelanggaran HAM gitu ya praktek mereka menolak gitu ya ini sampai terjadi dorong-dorongan gitu ya pemukulan terhadap warga ini hal kayak gini penting kita tampilkan gitu ya terus bagaimana fragmentasi konflik horizontal ini yang muncul gitu ya terus kalau masuk ke bagian hukumnya gitu ya masyarakat melalui gerakan sosial gitu ya mereka bersama sharingannya gitu ya kita petakan ini mereka akhirnya membentuk forum gitu ya forum peduli kelopar ini di masyarakat terus ini KSPP ini adalah koalisi aplikasi yang awalnya mungkin mereka menggantungkan dulu di Walhi Jakarta gitu ya konstelasinya berubah masyarakat sama koalisi ini melakukan gerakan bareng nanti sampai alternatif kalau teman-teman di nasional muncul di kursus reforma agraria di pulau-pulau di kantor ini yang sekarang ya ini yang sekarang ini lanjut jadi kalau bahasa mas Eko saya tertarik untuk tesis ini gitu ya pengen mendokumentasikan proses perjuangan mereka gitu ya jadi proses kita awal gitu yang riset pulau-pari ini mas Eko dulu pernah menjadi landasan ombudsman untuk mengeluarkan bahasanya sertifikat di pulau kelari itu maladministrasi karena kita ada landasan akademik kan jadi itu pentingnya teman-teman hadir dalam proses-proses seperti ini jadi saya menyebutnya ini sebagai gerakan sosial baru sebagai perjuangan rakyat gitu ya yang awalnya mereka tadi mengandungkan TSO mereka akhirnya setara gitu mereka dalam pengutusan rapat sendiri baik itu koordinasi dengan koalisi semua TSO ini dalam model-model kayak gitu nah untuk agendanya gitu ya apakah forward the next gitu ya disini mereka punya usulan gitu yang menarik nih reforma agraria persisir pulau-pulau kecil ini belum saya presentasikan kemana-mana malam ini mungkin jadi mereka mengusung alternatif kebijakan reforma agraria persisir pulau-pulau kecil untuk menelesaikan masalah mereka jadi tapi kalau di perjuangan mereka kita bisa sebut gerakan sosial baru itu ceritanya panjang lagi gitu ya mereka bukan hanya berjuang untuk atas tanah tapi di privatisasi penambangan di sekitar gugusan pulau pari ketika ada dampak pemerintah itu ya dia pembangunan mereka langsung bergerak lintas isu makanya kita sebut gerakan sosial baru jadi dia bukan hanya berjuang untuk tanahnya sendiri nah pendasaran reforma agraria persisir pulau-pulau kecil ini ini ada dimandatkan kalau tadi landasan hukumnya saya coba mengurai juga dari undang-undang undang-undang dasar 1945 gitu ya jadi ini menjadi dasar hak atas kehidupan layak kebijaksanaan terus undang-undang pokok agraria gitu ya usaha-usaha agraria peningkatan produksi untuk kemakmaran rakyat ini bisa menjadi ini landasan konstitusionalnya terus undang-undang wilayah posisi pulau-pulau kecil ini juga memberi landasan bagi masyarakat posisi pulau-pulau kecil kalau kayak gini perlu kita tuliskan kalau untuk narasi tandingnya nah oke Rie lanjut solusi ya ya terus biar tanya lagi kita perkaya lagi pertanyaannya ya ya jadi solusi yang kalau ada pertanyaan ini perlindungan dan pemberdayaan nelayan pembudaya dan tambak garam ini juga diakui gitu ya masyarakat wajib jadi pemerintah ini sebenarnya agenda kalau kita saya dan Mas Eko sedang berlipian ya Mas Eko ya untuk hadirnya undang-undang atau perlindungan petani dan perlintan dan perlindungan nelayan dan tambak garam ini sebenarnya kayak undang-undang perlindungan masyarakat ada sih undang dua undang-undang ini udah lolos sebenarnya ini adalah undang-undang rekognisi hak nelayan dan hak petani ini bisa menjadi mandat untuk reforma agraria tantolan sebenarnya kalau kita bisa improve ya takdirnya oke mungkin kita lempar dulu gambarannya ya nah ini biar nanti disimpan dulu gak apa-apa nanti kalau ada pertanyaan lagi biar di respon balik dulu ya itu berusaha tori teman-teman biar ya biar ya iya 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 simpan dulu ini tadi kalau nanti kita biar ada pertanyaan yang juga lagi bergelut di persoalan-persoalan kesusiran silahkan sebelum itu sebelum itu Gus sebelum Kang Munajat sel sel tadi sama Lina ada respon balik dulu gak nanti Mas Munajat yang tadi yang tadi ya kalau belum dilacak ya disini saya mungkin ya coba caranya Sudah, tapi memang agak malu sih HP-nya yang bunyi, satu aja perangkatnya. Kunjungnya misata, sedangkan yang di Pulau Kelapa itu tidak dikunjungi sama misata wang. Ada apa di situ antara Pulau Kelapa dan Pulau Harafat? Sehingga kebanyakan dari Pulau Kelapa ini sering, tanda kutip, tanda kutip, mencuri. Ada apa di situ? Pertanyaan saya. Ya, Mas. Terkait dengan, saya mau cerita terkait yang ada di Losari. Tadi yang sempat-sempat disinggung juga sama Agus Satori, bahwa teman-teman di Losari ini sedang melakukan konservasi. Jadi ada pulau, ada pulau. Ada pulau yang memang pengen teman-teman dikembangkan jadi ekowisata. Cuma karena pulau itu sudah banyak kerusakan karena adanya abrasi, maka inisiatif dari teman-teman, kita pengen ditanemi mangrove dulu, biar ada ketahanan secara ekologis. Luasannya sih lebar kurang lebih 20 meter dan panjangnya mungkin bisa sampai 2 hektare. Dan itu sebagian sudah ada yang tenggelam kalau posisi pasang. Bisa lihat kalau posisi surut gitu. Cuma kemarin saya mencium itu ada dari dinas kebudayaan, mereka pengen intervensi teman-teman di situ. Cuma sejauh ini kita juga untuk mencipti bagaimana ini tidak ada keterlibatan dengan pemerintah. Jadi nanti konsepnya teman-teman ini pure nanti dipolah sama masyarakat Losari dan sekitarnya, terutama teman-teman muda yang ada di Losari. Tadi yang ditanyakan oleh Agus Satori, sebetulnya untuk memulai dari itu, kita harus tenaga dalamnya tadi ya, mencari tenaga dalamnya dari mana dulu kira-kira. Jadi, untuk awalnya, teman-teman ini sesedang ini dulu, mengembangkan untuk pertahanan pulau itu. Kalau bisa, Mas Neko bisa cek di Google, itu namanya Pulau Gegara. Di Kabupaten Berbes, Samatan Losari. Terima kasih mungkin itu dulu dari saya, Mas Eka. Ya, Mas, nanti nomor HPku ada di teman-teman, kita bisa alingshare ya. Siap, siap, siap. Makasih, Mas. Aku minta Mas Ari aja yang jelaskan, karena lebih detail. Makanya tadi Mas Ari itu, Rik, nggak apa-apa di-share aja, dikasih tahu aja. Mas Ari, biar teman-teman tahu soal berikutnya. Oke. Silahkan, Mas Ari. Mungkin kalau untuk data itu, sebenarnya di laporan itu ada ya, kawan-kawan yang riset ke Pulau, apa, membaca naskahnya gitu ya. Jadi, ya jumlahnya segitu. Tapi di sini saya, saya pengen mendasarkan gitu ya, kenapa privatisasi di Kepulauan Seribu ini muncul. Nah, awal mulainya gimana sih gitu ya, itu dimulai eranya Soeharto. gitu ya. Nah, praktek, apa ya, Penduk, Soeharto, pada waktu itu gitu ya, saat kunjungan di Mas Ari itu, dia minat pada satu pulau gitu ya. Awal mulainya ada Pulau Bulat namanya. Missing yang ada di wilayah, apa tadi, wilayah Pulau Harapan gitu, jika, jika, jika. Terus Pulau Pramuka, Pulau Panggang gitu ya. Itu ada pulau juga, ada Pulau Bira. Nah, setelah Soeharto menduduki pulau itu gitu ya, ya itu dijadikan miliknya mulailah privatisasi-privatisasi yang lain muncul di Kepulauan Seribu jadi ada Setiawan Jodi, terus sampai Surya Tepalo, beberapa Tomi Winata, disitu mulai bagi-bagi pulau pulau-pulau Kasih Tosong itu mulai dimiliki hak-haknya oleh tadi perusahaan, bisa bersama perusahaan bisa atas nama individu nah, proses pelepasan pulau itu, satu tadi bisa terjadi karena izin, karena masyarakat kan, untuk alas legal kan, dia gak pernah ngurusin bahkan, mereka itu KTP kalau gak dikasih murah itu gak dapat AAPT dan lain sebagainya jadi, walaupun mereka dekat dengan ibu kota, ini untuk pulau lain juga ya BPN gak pernah datang dinas-dinas pemerintah dari dinas itu juga jarang turun karena ketika turun, mereka ada anggaran dinas itu satu yang kedua adalah logika pariwisata yang berkembang di Kulauan Seribu mungkin ekowisata lainnya 10 KSPN itu adalah kalau kita dari sisi kebijakan ini nalarnya pertama memang ini bisa disebut mitos pembangunan nalarnya adalah politik anggaran karena dengan mitosnya tadi ekowisata prakteknya infrastruktur yang bisa berjalan dilakukan adalah politik anggaran tadi pembangunan infrastruktur ini bisa berbagi kelapaan siapa nanti yang ngerjain gandara siapa nanti yang bisa ngerjain pembangunan jalan raya ini ini adalah motif dibalik apa ya mitos dibalik apa gapnya pariwisata yang ada gitu ya tapi prakteknya pariwisata juga gitu ya itu yang kedua adalah tadi terkait apa livelihood wisata ya dan daya dikubung jadi kenapa kami judulnya kalau apa apakah jawabannya pariwisata di Kulauan Seribu gitu kan lalu pertanyaannya apa ini kita mendesain dari Pak Maseko juga Manteko kan ternyata satu untuk berapa pulau kayak untuk yang terutama dekat Jakarta itu ya kami kalau di pulau yang dia paling di laporan kami itu yang paling terakhir pulau apa namanya ada ada itu ya mereka sudah sudah urban lah untuk wilayah pulau panggang pulau pari pulau harapan pulau ke atas itu mereka masih untung jawa pulau untung jawa nah pulau untung jawa mayoritas masyarakatnya itu sudah beralih gitu ya mungkin hanya masyarakat ke pulauan hanya 5% yang berisat sebagai nelayan nah untuk wisatawan yang datang ini dipasok apa tangannya itu dari daratan masyarakat saya kawan-kawan kalau kita kalau kita di situ bakso indomie pop apa yang disuguhkan berbeda sama yang agak ke tengah itu ya pulau pari waktu teman-teman ke pulau pari nanti masih ada barbecue matikan gitu ya terus ke pulau panggang nah politik di pulauan seribu ini adalah politik apa ya pembangunan ala pemerintah daratan jakarta ya nah ibu kota ke pulauan seribu itu ada di pulau Pramuka ini perlu digarisbawahi nah kenapa di situ dijadikan center sebenarnya pulau Pramuka kan gak ada atraksi ataupun apa ya objek wisata yang begitu apa ya bagus ya mereka bergantung dengan pulau-pulau sebelahnya gitu ya kan saya disana seminggu terus di pulau pari agak lama dan banyak proses panjang di pulau pari saya di pulau panggang seminggu juga gitu ya nah di pulau untung jawa hampir seminggu juga itu nah itu 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 perlu dilihat jadi ketersediaan pangan gitu ya itu berubah gitu ya masyarakat mengandungkan wisata karena tadi kalau yang di untung jawa karena rusak layar pesisirnya mereka memilih di pariwisata karena dekat ya nah untuk wisata pulau-pulau privat ini yang bisa mengakses adalah golongan atas mungkin artis atau mungkin berjabat bahkan kalau kita lihat di pulau pari itu dekatnya ada pulau H itu ada vilanya Rahfi Ahmad gitu ya itu salah itu satu pulau gitu ya dibikin berjabat-jabat gitu direklamasi bikin kompleks vila-vila disitu ada pokoknya artisnya MNC Group itu ada disitu untuk di pulau untung jawa pulau eh pulau pramuka ini dekat dengan pulau panggang jadi pulau pramuka ini karena dulu awalnya kosong gitu ya itu dijudukkan sebagai wilayah ibu betapa kabupaten politiknya disitu banyak vila-vila yang dimiliki pejabat dinas penduduk dipindahkan di pulau panggang jadi pulau pramuka itu awalnya kalau teman-teman lihat disitu untuk ikan dipasok dari pulau panggang nah untuk pulau apa tadi bapak dan ibu sekalian itu bukan hanya penghasilan tapi juga tanahnya hilang penghasilan ibu bapak sekian itu juga mas data kayak gitu dipakai juga untuk argumentan terhadap pengelola pariwisata itu yang kami lakukan di danau mas yang kita hasilkan bersama dengan teman-teman KSPPM itu sekarang dipakai menantang ke ini menantang ke badan otoritanya kami punya wilayah ini ini kalau bapak tidak menghormatin ini kami tolak datanya ini kami punya petanya ini mata air disini wilayah adat disini tanah leluhur disini tanah produktif nah itu mas menurut saya dengan data itu kita bangun kesadaran seperti yang tadi mas Ari juga bilang jadi kesadaran yang kita bangun bukan ideologi dalam makna ruang kosong mas jangan buru apa-apa melawan purjuice kita retar ntar dulu belum apa-apa sudah retar dulu ntar tapi kita kasih basis empiriknya dulu mas ya kalau diajak sebelumnya diajak melawan kasihan rindu di tengah-tengah pak dan ibu sekalian itu bukan hanya menurut saya begitu langkah awalnya adalah memastikan di Losari itu membuat rambu-rambu apa yang boleh dan tidak boleh dan apa yang terancam dan hilang kalau itu masuk lalu dari sana lagi bangun tadi yang dibuat tenaga dalam itu ditemukan mas tidak memang tidak ada rumus tunggal itu mas gak ada ya itu hasil dari intensitas kita di lapangan itu nanti bisa desa bisa garang taruna bisa remaja masjid mungkin bisa dari mahasiswa yang kesana dan lain-lain itu tidak usah kita rumuskan dari kita mas nanti kita temukan bareng-bareng dengan masyarakat sendiri ya terus yang lain-lain ini malah selfie-selfie-an tangannya gitu neni ada vina ada vina masuk ini millennial banget gak apa-apa neni eh apa yang ikut neni di cela ya gak apa-apa saya lihat tangannya ini gini ya ya katanya kita bantuan sadaran seperti yang tadi nambahin mas hari ya silahkan 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 nambah pertanyaan gak kalau gak ada aku nah itu mas menurut saya dengan data itu kita bangun kesadaran masa kok aku ini tadi iya lagi dengung agak jauh kira-kira 10 km dari situ nen giliran giliran di giliran iya iya 10 meter aja pas di awal itu kan mas Eko nyebutin nanti tolong diingetin kalau diingetin modus-modus baru dalam percanggihan ilmu pengetangguan yang di papah nah nah ya 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 makasih yang diingetin itu penting banget nah eh udah ya udah ya udah ya udah ya ya kemarin itu cerita sama gara-gara dipancing Gus Hattori ya jadi saya punya refleksi banyak Gus kira-kira gini teman-teman Gus kita bukan berarti gak mau mengajari teman-teman itu menjadi pasukan berani mati gitu ya untuk rakyat bukan tetapi kemampuan untuk advokasi di lapangan itu penting punya pengalaman empirik ya jangan jadi aktivis kalau gak pernah demo bareng rakyat terus teribadir masyarakat ngelawan ngelawan yang orang penguasa yang menindah tidak berlakon tidak adil itu haruslah punya pengalaman empirik itu tetapi yang masih sepi penggemar itu nen dan teman-teman itu teman-teman yang mau agak berpikir gitu memiliki pengetahuan yang yang juga mau bertanding di hulu misalnya ini masih sedikit loh yang berani membongkar silahkan teman-teman katanya ini ekowisata itu baru wisata alam bener gak ini untuk tujuan ekologis enggak praktiknya green grabbing merampas ruang hidup rakyat dengan isu-isu konservasi dan lingkungan misalnya kayak begitu apa dasarnya nen kamu ngomong gitu mas Eko ini aku kan lihat antara naskah dokumen utama dengan praktik di lapangan ternyata enggak enggak sinkron itu tapi dengan satu hasil penelitian yang kuat nah di tempat lain nen kami mengkaji tentang MP3EI misalnya masterplan percepatan pembangun ekonomi nasional yang di Merauke itu kita tunjukkan dimana keadilannya dimana kesejahteraannya mau rusak semua kok nah sekarang kita mau mengkritisi yang namanya koridor ekonomi koridor ekonomi ini kelanjutan dari MP3EI makanya kemana-mana kita hajar itu ya untuk menunjukkan koridor ekonomi ini nasihatnya konsultan itu namanya area itu penasihat konsultan kelas di Asia Tenggara ada area sama McKinsey dan Boston konsultan sekarang dipakai di komerita sekarang itu menasehati bagaimana membangun Indonesia itu ekonominya itu gak masuk karena gak mengintegrasikan dan menginterkoneksi itu dengan kita bangun kesadaran ekonomi ekonomi kawasan ekonomi khusus kemudian ada metropolitan baru bagaimana arah pembangunan Indonesia sekarang ini di pandu saya mengorek jauh 10 km dari situ yang levelnya 10 meter aja pada awal itu kan pengoreksi mas dan 11 negara ada terima kasih nanti itu penting banget dalam Kamboja Filipina saya ikut nama ya 2000 saya punya satu setelah kira-kira kita itu pelapak nanti yang di forum itu ada enggak mau mengajari teman-teman itu menjadi pasukan berani mati kami di satu desa sekitar kemampuan untuk advokasi di lapangan itu penting punya pengalaman empirik jangan jadi Thailand demo bareng rakyat terus maka orang penguasa yang menindah hidup lakon tidak apel itu harus punya pengalaman empirik itu tetapi yang masih sepi pengumar itu teman-teman itu yang mau agak ini ulir itu pengetahuan yang yang mau bertanding di guru saya 2006 berarti ini masih sedikit yang berani membongkar di desa ini teman-teman teman-teman baru bisa di penjara untuk tujuan ekologis program enggak perubahan di rebing ini penjelaskan dengan konservasi dan lingkungan misalnya kayak provensinya itu punya apa dasarnya yang kamu ngomong itu aku kan lihat bisnis kan antara buat alman nasional dokumen utama dengan lapangan promosi enggak sinkron itu dengan suatu hasil yang kuat mengurangi perubahan di tempat lain kami mengkaji tentang misalnya penjelaskan perkepatan kemudian ekonomi nasional yang dimeraukan kita tunjukkan dimana keadilannya dimana kejahat mengusah semua nah sekarang kita mengkritisi yang namanya koridor ekonomi koridor ekonomi ini kelanjutan dari FP3EI dimana kemana-mana kita mengajar itu ya untuk menunjukkan koridor ekonomi ini jadi berapa pohon kayu nasihatnya penasihatnya 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 di Asia Tenggara sama McKenzie dan penasihatnya dipakai di pemerintah sekarang itu menasihati bagaimana membangun Indonesia itu ekonominya itu enggak menjelaskan yang menjelaskan itu kita menjelaskan kesadaran bagaimana arah pembangun Indonesia sekarang yang mengoreng di berada di dalam kawasan rotan angkung pati genjer jenis itu banyak juga di sana lalu kalau ngambil kayu itu hanya kayu bakar ranting-ranting itu untuk makan harian sebelum ada aturan perda ini mereka enggak ada apa-apa karena enggak mengganggu hutan tapi sejak hutan sudah ada harga dan angkanya tadi mereka itu dianggap melanggar aturan perda tadi mengurangi cadangan perbor dihitunglah ranting tadi itu berapa bat jamur tadi berapa bat kangkung tadi berapa bat dianggap mengurangi nilai tadi totalnya satu desa itu harus mengasih uang kalau dirupiahkan saya hitung 1,2M perbanyak dari mana orang miskin suruh kasih ke pemerintah satu 1,2M bukan desa tubuh tapi pemansi di Thailand sana masih di wilayah penting pengalaman sendiri jangan jadi api kalau tidak ada yang mubar tidak masukkan ribadil masyarakat melawan semalam desa penguasa yang menindah hidup itu harus punya pengalaman itu jadi satu tapi yang masih sepi ini ulir itu kalau di misalnya di Taman Nasional Gurung Nermai itu pohonnya itu sudah harganya satu pohon itu 2 juta misalnya atau 10 juta kamu ngambil rantingnya itu 250 kamu ngambil jamurnya itu misalnya 500 ribu kalau kamu ngambil ngeri kan itu kayak ini loh itu aku ngomong hutan itu dikasih bandrol harga-harga gitu kalau kamu nyuri itu kan berarti satu harga bandrol kayak pakaian itu kalau di mall kan ada bandrol harganya 100 ribu 200 ribu lah pohon dan alam itu digituin gitu itu jangan sampai terjadi di Indonesia kasian betul itu Asianti aja ngelawan undang-undang P3H berhutani aja di penjara hanya karena ngambil beberapa rantai ada yang ngambil jengkol kemarin ya ngambil jengkol ditangkap berhutani kayak gitu itu masih pakai undang-undang P3H itu yang dipakai berhutani itu dianggap merusak ekosistem coba kalau tadi bukan hanya merusak mengambil cadangan karbon pada harganya itu gimana itu saya pulang memikir ya Allah jangan sampai ketahuan rezim oligarki di Indonesia kalau hutan kita dikasih bantul harga begitu gimana masyarakat adat ngeri banget masalahnya balik lagi itu ada perdanya kalau ngelanggar perda di penjara nanti kalau ngelawan polisi lagi yang masuk kalau nggak taatin sama aturan nanti polisi yang turun kalau enggak sentara yang turun misalnya selalu begitu modusnya kan tapi kuat sekali itu argumennya untuk apa kita dukung perubahan iklim penyelamatan dunia itu gimana cara meragukan kalau lawan kita canggih kayak gitu kita mau ngotot apa coba masa kita mau ngelawan pokoknya lawan nggak bisa ditangkepin nanti ayo gimana cara ngelawannya kalau ilmunya mereka sangat saintifik itu buat ilmunya dilegitimasi ada aturannya terus ngomong tuh profesor doktor gitu ya bahwa ini cadangan karbon ini adalah oh hutan ini memiliki nilai ekonominya sekian itu rezimnya valuasi ekonomi itu nah tak kasih contoh lawannya kami dengan greenpeace sama kusatori itu yang kusatori bagian di bovendigul itu teman-teman lalu mas arie juga ikut bagian di tambraw satu lagi ada di bagian di merauke ada namanya mas pajar itu bagian dari rintisan kita untuk melawan atau menandingin rezim valuasi ekonomi ya skema tadi itu kalau dikembangkan lagi namanya biodiversitas jadi misalnya neni itu punya perusahaan di Amerika sana yang itu misalnya batu bara dan itu dianggap merusak lapisan ozon itu boleh tetap beroperasi selama neni ngasih uang ke Indonesia dan Brazil yang punya hutan banyak sejumlah kesepakatan skema ekonomi jadi perusahaannya neni tetap boleh ngotorin lapisan ozon selama ngasih kompensasi itu yang kemudian wujudnya di Indonesia jadi REDD nah REDD itu praktik dari yang disebut dengan biodiversity offset kita boleh merusak di satu tempat selama kita memberi kompensasi pertanyaannya sederhana emang hutan di sana bisa diganti di sini apa iya enggak bisa lah lah yang kami lakukan dengan Kusatori sama Mas Ari di Papua itu ingin menolak bahwa sawit masuk di Papua itu seolah-olah merusak merusak wilayah masyarakat adat masyarakat lokal masyarakat desa itu bisa selesai dengan ganti rugi devaluasi ekonomi lalu kemudian diganti rugi misalnya saya di tempatnya Kusatori di Pohon Dikul itu oke ada 10 berapa 200 kali 10 berarti sekitar 2 jutaan kita kasihlah 10 juta selesai ya nah itu rezim rezim valuasi ekonomi itu bergerak melalui kompensasi ganti rugi nah Kusatori nanti tanya aja suruh cerita apa nilai pohon sagu bagi orang Papua itu gak sekedar sumber pangan bukan hanya karbohidrat itu identitas teman-teman bahkan kami temukan suku malin itu di Merauke itu totemnya itu sagu totem itu totem itu semacam penanda agamanya dia keyakinan dia itu identitas identitas budayanya itu sagu terus kemudian ibu mama-mama disana itu kalau mau panen sagu itu masih ada tembang-tembang gitu lalu ada upacara kalau lagi panen sagu gitu lalu ada budaya dan mereka pakai pelepas sagu itu untuk pakaian kemudian rumbanya sagu untuk rumah singkat cerita mengutip bang uco sawaki seorang sastrawan dari unipa sagu itu adalah identitas sosial identitas budaya orang papua jadi kalau sagu digusur itu yang hilang bukan sumber ekonomi dan pangan dan karbohidratnya saja teman-teman yang hilang itu identitas budaya bahkan separuhnya agama keyakinan mereka ayo pertanyaan saya kalau agamanya hilang bisa dikompensasi enggak saya tanya teman-teman yang islam kan semuanya ini teman-teman kalau misalnya misalnya ini ya apa kaabah itu kemudian digeser gitu ya terus teman-teman diganti di tempat lain teman-teman mau enggak disitu mau dibuat mall misalnya sama saudi disana terus teman-teman tak ganti dia lebih luas daripada kaabah itu tak ganti tempat lain tak bangunkan lebih bagus daripada kaabah itu dua kali lipat tak kasih berlian di ujung-ujungnya mau enggak teman-teman ayo saya tanya saya tambahkan duit sekitar kaabah itu nanti yang baru ada kusatori ada neni ada selah tak kasih masing-masing nanti satu perusahaan satu hotel mau ya mau enggak itu keyakinan freeport itu meruntukkan dua gunung suku amungme dua gunung yang diruntukkan freeport itu adalah tempat leluhur mereka itu hilang teman-teman leluhurnya itu hilang gimana mengganti leluhur yang hilang itu gimana coba teman-teman agamanya hilang keyakinannya hilang temuan kami yang riset dengan kusatori dan teman-teman itu di merauke itu gara-gara sakralitas itu hilang identitasnya hilang akhirnya mereka juga enggak sakral-sakral lagi melihat apa-apa di sekitarnya termasuk tanah gara-gara sakralitasnya hilang jadi nilai-nilai sakral disana jadi enggak sakral lagi termasuk katanya tanah itu mama tanah itu ibu tempat tempat asal dan tempat kembali menjadi enggak sakral lagi tanah yang paling sakral di otaknya udah hilang itu tadi totemnya hilang ya takunya hilang babinya enggak ada lagi kemudian dan bongrung kendrawahi mereka juga enggak ada jadi otaknya terbelah mendingan artinya jadi pragmatis udah lah duit aja lah yang pokoknya ada duit lah terserah lah apalagi sakral-sakral lagi enggak ada yang sakral kok jadinya begitu teman-teman nah itu efeknya Nen jadi pertanyaan tadi pertama ingin mengajak teman-teman ini golongan dari berharap menjadi golongan generasi yang bukan hanya pandai advokasi dan penang di otot tapi juga terlatih pada soal di pikiran dan otaknya itu masih sedikit penggemar teman-teman sedikit pasukan di sini ini jadi untuk bisa ke sana harus banyak juga pengalaman literasinya tradisi aktivisme di lapangan harus diimbangi dengan tradisi literasi yang kuat saya menyediakan diri menjadi teman yang baik untuk itu kalau teman-teman mau ya contoh yang dilakukan Gosatori ini dalam rangka memulai itu ekowisata belum banyak yang kaji itu teman-teman oh iya Gus ingetin nanti tak kirimin kemuwan awal dari ELSAM satu lembaga hukum teman-teman di Jakarta nanti pertanyaannya Sela tadi sama Nenny Nen masih hidup Nen halo mana Nenny ya ya itu oh iya kamu tanya jualnya itu ada penelitiannya ELSAM Gus merujuk ke penelitiannya yang Sayugyo Institute yang teman-teman bedah ini menjadi landasan mengkaji pelanggaran hukum dan hamnya ekowisata KSPN tahun 2018 kemarin sudah ada temuan awal saya diminta jadi pembahas waktu itu nah itu jadi dari sesi hukum sudah ada kajiannya oleh teman-teman ELSAM dan belum banyak belum banyak ini yang mengkaji ini Gus ini salah satu contoh yang kita lakukan jadi jangan berharap gini dengan mempelajari ini nanti saya advokasi menolak ekowisata enggak jangan buru-buru ke sana itu oke saja tapi yang saya mau mengajak ke Gus Satori dan teman-teman itu ini mempelajari konsep anding apa yang harus kita tunjukkan memproblematisasi apa dari naskah-naskah kunci ini itu ajakan saya Gus dan contoh di Thailand itu menyadarkan bahwa kalau makin canggih nanti itu bagaimana cover dan legitimasi ketidakadilan itu dibungkus macam-macam nanti karena teman-teman akan ketemu isu-isu baru soal green-greenan itu ya nanti nanti ada apa green city ada smart city ada green people mining ada sustainability apa pembangunan berkelanjutan ada integrated city ada green transportation macam-macam nanti termasuk green campus Queen Maling Queen Cerebon itu akan jadi green campus nanti pertanyaanku sederhana aja green yang mana termasuk di IPP kan green campus juga kita tolak itu nah kalau yang pertobatan tadi yang saya mau ceritakan dari sebelah negara itu setelah kita ke lapangan tadi dengan contoh bagaimana orang ditangkap hanya karena mengganggu perubahan iklim tadi setelah kita kembali ke Thailand lagi kita sepakat jangan-jangan kita melakukan pertobatan masal istilahku itu jangan-jangan tidak ada perlawanan dari rakyat karena terlalu lama orang sekolahan anak kampus peneliti LSM itu terlalu dominan lama ini terlalu menjadi apa sok tahu menjadi kelompok yang sok tahu terhadap apa maunya rakyat nah sejak itulah kami itu bertobat untuk lagi tidak akan lagi mau menjadi apa kelompok yang mengurui dan sok tahu tentang apa maunya rakyat jadi pertobat tanya gitu Gus jadi waktu itu kita ngomong misalnya gini sederhana loh kita gak sadar terus Gus Satori kita mau aksi ini petani yang ngomong kita aksi besok baiknya mau ke BPN dulu apa ke KLHK dulu wah kita harus ngomong jangan kita punya channel nih di KLHK kita KLHK dulu oh iya besoknya lagi terus Gus Satori kita mau membuat press release ini bahasanya udah bener belum wah bagi orang sekolah wah ini bahasanya kurang EYD oh ini kurang gini saya tahu tak benerin dulu ini tentu tanya kurang bagus ini kurang keras ini nah gitu-gitu kita diam-diam gak sadar jadi konsultan gratis harian aku mau tobat juga jujur aja kendeng itu Gus itu aku salah satu pembuat untuk press release-nya dulu selain yang Mas Sobirin kemudian ada Mbak Siti Mayamunas dari para Madina itu sama Mas Sili kami bagian yang mengoreksi kalau Mas Gun itu minta sama teman-teman LBH Semarang itu saya salah satunya yang membuat press release-press release-nya itu tapi setelah pulang dari Thailand itu aku tobat gak mau lagi Mas aku gak mau lagi kalaupun aku ditanya hanya soal koreksi-koreksi tipu aja atau koreksi redaksi yang sangat minim aja kalau subtansi semuanya harus kembali ke Mas Gun dan kawan-kawan apa implikasinya Gus press release-nya jadi bagus-bagus dimulai dari ada tembang ya Gus ya ada tembang kangkur dulu ada apa bahasanya lebih merakyat pilihan diksinya lebih lebih rasanya lebih rosonya orang orang kendeng jauh lebih bagus ternyata terus aksi-aksinya itu teman-teman Gus itu aksi kayak apa cor kaki kemudian ada tupat kendeng apa-apa itu bukan dari ALSM itu itu bukan dari CSO itu itu variatif lokal orang-orang sana itu kalau gerakan CSO aksi audiensi ya toh kalau gak aksi audiensi lah enggak press release udah selesai lah itu tadi Mas Kunajat tadi yang tanya itu menurut saya jangan-jangan kita terlalu lama itu Mas menjadi konsultan gratis gak sadar gitu tanpa kita sadarin kita jadi konsultan gratis sehingga menghambat energi tenaga dalam masyarakat sendiri untuk untuk melawan saya punya banyak contoh Mas Kunajat dan Gusatori teman-teman bagaimana energi rakyat itu kalau terbangun itu jauh lebih efektif Mama Laita misalnya ini layak harus baca itu kisahnya Mama Laita yang menyelamatkan Gunung Marmer itu Sela juga tadi Lina yang baru lulus ini tolong lihat kisahnya Mama Laita ya Lina itu Mama Laita itu pakai senjata adat itu untuk melawan perusahaan Marmer yang mau masuk di Nusa Tenggara Timur itu ada Mama Laita itu terus ada Mamando itu di Aru Gusatori pernah kekenalan itu nah itu mereka mau pakai kekuatan sasi itu untuk melawan itu kemudian ada cek-bocek di Sumbawa itu juga melawan berbasis adat itu ya bagaimana lagi punyanya mereka itu ilmu lokal ya kalau cek-bocek itu berani melawan nyumon itu mereka punya perjanjian darah dengan leluhur gitu ada upacaranya kalau yang jual tanah itu kalau ada yang jual tanah itu nanti akan kena tulahnya leluhur dalam waktu 5 tahun setelah perjanjian yang mati 9 itu mutah darah ada ada Pak RT-nya ada camatnya ada macam-macam dan diam-diam ternyata jualan tanah sama perusahaan apa salah ya itu kan kesepakatan lokal ya terserah mereka lah mereka punyanya itu kok masa harus standing di pengadilan punya duit lah bayar pengacara ya bus ya bisa yang paling terakhir ya itulah mereka dengan kekuatan lokal mereka sendiri itu Nen cerita Thailand dan turunannya tadi mudah-mudahan menjawab ya ditunggu ada pertanyaan lain kah bus masih ada pertanyaan mungkin agak melenceng tadi gak apa-apa yang surat girik sama sertifikat nah dari surat girik terus menjadi sertifikat tanah itu sebenarnya bisa 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 jawapan singkatnya itu bisa nah tapi pertanyaannya untuk apa dulu tidak ada jaminan kalau jadi sertifikat itu lebih baik daripada girik karena di ya silahkan tidak kedengaran coba lagi coba lagi Lina coba lagi Lina coba lagi terikat dari teman Lina ya lah agak susah dikit gak apa-apa tuh sama dari teman yang transmigrasi ke Lampung nah katanya di Lampung itu banyak juga pengklaiman lahan karena belum ada sertifikat tanahnya padahal warga situnya itu kan tadinya suruh pindah ngisi formulir ya iya suruh transmigrasi kan nah pas udah ngidupin lahan ternyata karena gak ada sertifikat tanahnya itu jadi milik pemerintah lagi itu ceritanya oke nangkep nangkep ya mungkin seperti itu mas menurutku satu konsep transmigrasi sendiri itu harus kita pindah dulu transmigrasi itu penuh-penuh masalah itu perlu penjelas dulu tidak semua program transmigrasi itu baik salah satunya adalah lokasi yang mau ditempatin sama transmigran itu banyak yang bermasalah kadangkala 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 dinas yang bertanggung jawab seradis program transmigrasi itu gak mengecek ulang sejarah tanah yang akan ditempati oleh transmigran sampai sekarang itu banyak sekali sisa-sisa masalah pertanahan dan agraria itu gara-gara-gara transmigrasi salah satu yang kami temuin itu cukup cukup besar itu di Sulawesi Tengah itu di Sulawesi Tengah itu Gus kami punya kajian kan 3 tahun saya yukin situ disana itu bayangin aja sudah jadi sawah itu ini bukan baru ditempati sudah sawah itu gundul dulunya itu terlantar dulunya itu kering sekarang ditempati orang Jawa sama orang Bali jadi bagus sudah banyak padinya Gus sudah top banget lah tiba-tiba mereka mengugat ulang atas nama itu wilayah adat kalau bagaimana itu kalau kasusnya Lina tadi baru nempatin terus diambil alih negara lagi ini sudah ada sawahnya sudah ada tanamannya sudah macam-macam ya orang Jawa dan Bali gak mau lah kalau mau kembali ke asal yang dulu lah ini sudah kami gara sudah produktif nih ya akhirnya konflik terus sampai sekarang nih rupanya waktu penunjukan lokasi transmigran itu transmigrasi itu memang dulu gak pernah izin sama orang itu balik lagi ke penatanyaannya Mas Munajat tadi dan penjelasanku tadi di era waktu baru itu negara itu seolah-olah milik tanah dan sewenang-wenang kalau di situ ada pemiliknya enggak enggak ada masyarakat adat punya sertifikat enggak masyarakat adat enggak punya ya miliknya negara lah itu makanya ini lokasi transmigrasi lokasi transmigrasi kayak begitu nah itu salah satu catatan soal transmigrasi nah kasus di Lampung itu juga harus hati-hati itulah masalahnya berkaca dari yang aku jelasin itu harus dicek dulu lokasi yang mau ditempat ditasmikan tadi itu memang itu sudah clear atau belum sudah jelas atau belum jangan itu yang saya tanya-tanya jangan sampai klaim bahwa pernah punya girik kemudian kita naikkan jadi sertifikat ternyata itu miliknya orang lokal gitu itu bahaya itu Gus yang di Lampung itu di Mesuci itu kan begitu antara pendatang Jawa Bali dengan orang lokal kan selalu itu klaimnya nah itu aja warning aja buat catatan aja Lina bisa kalau secara hukum dari girik ke sertifikat tapi hati-hati dicek dulu sejarah tanahnya itu kayak apa gitu nanti kalau pas sertifikat sudah jadi malah dituntut balik malah masalah itu mungkin Gus Lina mungkin itu gak apa-apa Gus kalau ada pertanyaan lain gak apa-apa iyalah harus keluar dulu iya nyalain videonya iya nyalain videonya belum nah ini tuh udah bagus ini mas Eko ini Weli Anggreni izin bertanya kebembahasan pertama sih mengenai ekowisata itu gimana kan tadi dijelasin bahwa ekowisata itu bentuknya gak apa ya harus mengikuti ekosistem yang ada di daya itu sendiri terus kan ada salah satu contoh yang bisa dibilang ekowisata itu di daerah Yogyakarta tepatnya di Gunung Hidul dan itu kan pengelolanya itu masyarakat tapi saya masih kurang jelas masyarakat disini itu khusus pengelola yang hanya sebagian atau nanti profitnya tuh dikasih ke pengelola saja